Di dalam Tafsir Shawi 1 halaman 162 dikerangkan, Bukhtun dalam bahasa kuno artinya anak, sedangkan Nasor adalah nama berhala di zaman itu. Jadi Bukhtun Nasor artinya adalah anak berhala Nasor. Alkisah ketika bayi, ibunya membuangnya dan meletakkan di bawah patung Nasor. Maka orang-orang yang menemukannya menamanya dengan Bukhtun Nasor. Ketika diwasa, Bukhtun Nasor ternyata berhasil menjadi seorang raja. Yang kemudian berhasil menguasai seluruh pencuri. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati si ruha ngurepake ingsun ing idom nuhyiha tekesi ngurepake ingsun ing idom hidamin nunik utawi nun si ruhaiku tetap kelawan domayin nun wakuri halantin wajah bifat hiha kelawan fathainun min angsyaro sangking tinalap sangking madhi angsyaro wa nasyaro lan lafad nasyaro lu ghatani utawi angsyaro wa nasyaro iku lu ghat luru bafikiru atin lan ing dalam sisi kiru ahbidom iha kelawan domayin nun wajah jilanza nuhari kuha tekesi ngubahagi ingsun ing idom wa narfuangu halan nangyaki ingsun ing idom summa nakesuha mungko kari-kari nyandangi ingsun ing idom lahman ing daging panadara mungko ningali sebuah nabi angusari layhamaring idom wakotaruk abad halit teman-teman wasti kasusun nopang idom wakotaruk abad halit teman-teman buntel lo pangidom lahman ing daging wani pikho lantin tiyo pakev yang dalam lahman apa arruhu ruhu ruhu wanahako lant ngeringkik apa khimar falamata bayana mungko semangsan iwa seperti Allah lahu marik nabi angsyar apa dhalika mungko ngkono uripe khimar bila musyadati kelawan nyata agi kola mungko dawah sebuah nabi angusari alamu anna allaha ala kulisai ngkodir ing dawah alamu anna allaha ala kulisai ngkodir alamu waruh ingsun ilmah musyadati ngklawan waruh secara nyata agi anna allaha ing setuwin iku ustaullah ala kulisai ingatasi japan-japan swici iku kodirun wafiki ru'atan lanti wajah yang dalam hiziki ru'ah wabwa i'lam lafati' alam amrun ta'wi lafati' alam iku perintah minallahi shangking Allah lahu keduhi anjir wa allah wa'alam biswa abad selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim awru'ayta kalladhi al-kafu jaidatun marwa'ala kuryatin atau tidakkah kamu perhatikan orang yang lewat di suatu negeri ya baytul maktisi negeri itu adalah negeri baytul maktis rogiban ala himarin wa maahu salah tutinin wa qodahu asyirin wa hua unzir orang itu lewat di sana dengan mengendarai ke kedai seraya membawa sekeranjang buah din dan satu mangkuk perasan anggur dan orang yang lewat itu bernama unzir nama langkapnya unzir bin shorgia dia adalah ulama ban israel ada yang mengatakan dia seorang nabi ada pula yang mengatakan dia adalah seorang wali yang lebih masyur unzir dikenal sebagai seorang nabi suatu hari nabi unzir melewati baytul maktis dia sangat tercengang melihat kondisi baytul maktis saat itu yang mana dahulu baytul maktis itu adalah sebuah negeri yang sangat ramai yang sangat makmur kini telah hancur binasa pura puranda kondisi itu sebagaimana yang digambarkan pada penggalan ayat berikut ini negeri itu temboknya telah roboh menutupi atap-atapnya setelah dihancurkan oleh raja buhtu nasor raja buhtu nasor atau yang sering juga disebut dengan raja nebukadnezer adalah raja dari negeri babilonia yang diperkirakan berkuasa pada tahun 605-562 sebelum masai sebagaimana yang pernah kami singgung pada video sebelumnya bahwa dalam sejarah umat manusia raja yang pernah berhasil menguasai seluruh penjuru bimu ini ada empat yang dua raja muslim dan yang dua lagi raja kafir dua yang muslim adalah nabi sulaiman dan nabi tul kornen sedangkan dua yang kafir adalah raja namrud dan buhtu nasor atau nebukadnezer ini di dalam tafsir sawi just 1 halaman 162 dikerangkan buhtun dalam bahasa kuno artinya anak sedangkan nasor adalah nama berhala di zaman itu jadi buhtu nasor artinya adalah anak berhala nasor ala kisah ketika bayi ibunya membuangnya dan meletakkan di bawah patung nasor maka orang-orang yang menemukannya menamanya dengan buhtu nasor ketika diwasa buhtu nasor ternyata berhasil menjadi seorang raja yang kemudian berhasil menguasai seluruh penjuru bumi hadapan penyebab buhtu nasor ini menghancurkan batun mangsa adalah ketika bangsa ban israel telah banyak melampaui batas dalam kezulimannya dimana mereka bahkan tidak segan-segan untuk membunuh para nabi yang tidak sejalan dengan ambisi mereka maka Allah SWT mengirimkan raja buhtu nasor untuk menghancurkan mereka jadi orang dolim Allah hancurkan dengan orang yang jauh lebih dolim lagi kemudian ketika bangsa ban israel dikuasai oleh buhtu nasor mereka dibagi menjadi tiga kelompok atau tiga golongan sebagian dibunuh, sebagian lagi ditawan dan sebagian yang lainnya dijadikan buddha dikisahkan bahwa yang dijadikan buddha ini jumlahnya mencapai seratus ribu orang yang kemudian oleh raja buhtu nasor dibagi-bagikan kepada raja-raja taklukannya yang jumlahnya mencapai dua puluh lima ribu raja maka tiap raja mendapatkan empat buddha adapun nabi onzer dia adalah termasuk orang yang ditawan namun akhirnya raja buhtu nasor melepaskannya dan ketika nabi onzer melewati betul maktis terjadilah apa yang dikisahkan dalam ayat ini selanjutnya orang itu berkata bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya pertanyaan itu muncul disebabkan kegagumannya akan kekuasaan Allah SWT artinya nabi onzer sangat yakin bahwa penduduk negeri yang sudah meninggal nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT pada hari kiamat hal itu membuatnya penasaran bagaimana kira-kira cara Allah SWT menghidupkan mereka setelah mereka meninggal dalam waktu yang lama pasti proses penghidupan kembali itu sangat luar biasa maka Allah pun mematikan orang itu dan membiarkannya dalam kematian selama 100 tahun kemudian Allah menghidupkannya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana proses dari perkara yang ia pertanyakan itu Allah berfirman kepadanya berapa lama kamu tinggal di sini jawabnya saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari karena ia mulai tidur dari waktu pagi lalu dimatikan dan dihidupkan lagi di waktu maghrib hingga menurut jangkanya tentulah ia tidur sepanjang hari itu Allah SWT berfirman tidak bahkan sebenarnya kamu sudah tinggal 100 tahun lamanya lihatlah makanan dan minumanmu itu buah tin dan perasan anggur yang belum berubah artinya belum lagi basi walaupun waktunya sudah sekian lama ada yang mengatakan huruf asli dari kata ada pula yang mengatakan sebagai huruf saktah sedangkan menurut sebagian kiraat tidak memakai hak sama sekali maka dilihatnya telah menjadi bangkai sementara tulang berulangnya telah tampak putih kami lakukan itu agar kamu tahu dan akan kami menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami atas hari kebangkitan bagi para manusia dan lihatlah tulang berulang beradaimu itu bagaimana kami menghidupkannya pada lafat nung siruha kalau di kiraat kita nung si zuha sebagian kiraat membaca dengan nun yang ditumah sehingga menjadi nung si ruha ada pula yang membacanya dengan nun yang fatrah menjadi nung si ruha diambil dari kata dasar angsaro dan nasaro yang memiliki makna menghidupkan sehingga maknanya lihatlah bagaimana kami menghidupkan kembali tulang berulang itu sedangkan menurut kiraat yang lain dibaca dengan nun yang ditumah dan memakai jat sehingga dibaca nung si zuha yang maknanya menggerakkan dan mengangkat sehingga maknanya menjadi lihatlah bagaimana kami gerakkan dan kami angkat tulang berulang itu dari tanah untuk disatukan dengan jasad kemudian kami tutup tulang berulang itu dengan daging maka betul saja dilihatnya tulang berulang itu sungguh telah tersusun kembali dan dibalut kembali dengan daging lalu ditiupkan kepadanya roh hingga keledai itu kembali maka setelah semua itu tampak nyata kepadanya artinya telah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri ia pun berkata saya yakin berdasarkan penglihatan saya bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu pada sebagian kiraat yakni kiraatnya Imam Hamzah dan Imam Kisai lafad a'lamu dibaca dengan iklam yang maknanya ketahuilah yang berarti perintah dari Allah SWT kepada Nabi Uzair supaya menyadari bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Pemirsa saya baca dalam tafsir Shawi juga dalam tafsir Al-Qurdubi disana dikisahkan kelanjutan dari perjalanan Nabi Uzair riwayat dari Ibnu Abbas mengisahkan bahwa setelah Nabi Uzair dihidupkan kembali oleh Allah SWT dan kembali ke kampung halamannya ia tidak mengenali penduduk yang tinggal disana dan para penduduk disana pun tidak mengenalinya kemudian ia segera mendatangi rumahnya dan disana ia bertemu dengan seorang wanita tua renta dan sudah tidak dapat melihat lagi wanita tersebut adalah satu-satunya hamba saya yang masih hidup sejak ia tinggalkan ketika ditinggalkan oleh Uzair wanita tersebut baru berusia 20 tahun lalu Nabi Uzair bertanya kepada wanita itu apa benar ini rumah Uzair? ia pun menjawab benar sambil menangis terjadu-jadu wanita itu bercerita panjang lebar Uzair meninggalkan kami sejak tahun sekian akhirnya Uzair pun berkata akulah Uzair wanita itu tentu tidak mempercayainya ia berujar tidak mungkin kami telah kehilangan Uzair semenjak 100 tahun yang lalu Nabi Uzair pun berusia meyakinkan wanita itu Allah SWT telah mencabutnya laku selama 100 tahun namun kemudian aku dibangkitkan kembali kata Nabi Uzair dengan tujuan menguji Nabi Uzair wanita itu pun menantangnya Uzair adalah salah seorang yang soleh apabila ia berdoa maka pasti tijabah oleh Allah SWT jika kau mengaku sebagai Uzair maka berdoa lah kepada Allah SWT untuk menyembuhkan penglihatanku Nabi Uzair pun segera memajetkan doa dan mengusap kedua mata wanita tersebut tanpa menunggu lama wanita itu langsung dapat melihat akhirnya sang perempuan itu pun berkata aku bersaksi bahwa engkau memanglah Uzair kemudian wanita itu mengajak Uzair untuk menemui para petinggi Bani Israel dan diantara petinggi itu ada seorang yang sudah berumur 128 tahun yang ternyata dia adalah anak dari Uzair sendiri diantara para petinggi itu terdapat pula cucu-cucu Nabi Uzair yang juga sudah tidak muda lagi lalu wanita itu berkata di depan para petinggi Bani Israel wahai para petinggi sekalian aku bersumpah bahwa orang ini adalah Uzair tersentaklah orang-orang di sana mendengar hal itu lalu anak Nabi Uzair berkata ayahku memiliki tanda hitam di bahunya yang bentuknya seperti bulan sabit lalu mereka pun segera memeriksa tubuh Nabi Uzair dan ternyata mereka menemukan tanda persis seperti yang diucapkan oleh anaknya tersebut maka mereka pun segera mengakui bahwa laki-laki tersebut memang betul Nabi Uzair selanjutnya para petinggi Bani Israel itu pun mengeluhkan kepada Nabi Uzair tentang kondisi mereka yang telah kehilangan Taurat karena kitab-kitab Taurat mereka telah dimusnahkan oleh Raja Buktu Nasor dan diantara mereka tidak ada satupun yang hafal kitab Taurat maka Nabi Uzair pun membacakan kitab Taurat yang ternyata telah dihafalkan di luar kepala tiba-tiba berkata salah seorang dari mereka dia adalah seorang yang datang ke Baitul Makti setelah hancurnya kekuasaan Raja Buktu Nasor dia mengatakan bahwa ayahnya yang merupakan tawan Raja Buktu Nasor pernah berkata bahwa dulu kakeknya di hari kakeknya akan ditawan sempat menguburkan Taurat yang ia masukkan ke dalam sebuah gentong yang lalu ia kuburkan di dalam kebunnya akhirnya dicarilah kebun kakek orang itu dan setelah ditemukan dan dilakukan pencarian atau penggalian ternyata betul ditemukan sebuah kitab Taurat yang masih utuh maka dicocokkanlah isi Taurat itu dengan hafalan Nabi Uzair dan ternyata tidak ada satu huruf pun yang berbeda maka orang-orang ban Israel itu sangat kagum pada Nabi Uzair bahkan sampai menganggap bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah karena sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah orang-orang ban Israel ada orang yang bisa mengabal seluruh isi Taurat maka suci Allah dari apa yang mereka katakan Allah itu tidaklah beranak dan tidak diperanak memasangkan Allah kesimpulannya jika pada ayat yang lalu disana ditarangkan dalam perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud disana Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah itu adalah hadat yang menghidupkan dan mematikan maka dalam ayat ini Allah SWT memberikan bukti kekuasaannya untuk menghidupkan orang yang telah mati oke, baik-baikun Mirza sekian dulu kajian tafsir jalan kali ini mudah-mudahan kajian kita betul-betul diberi kita ya Allah SWT sehingga semakin meningkatkan iman kita kepada Allah SWT sekian sekian segala salatan khilafah mohon maaf yang sebentar-bentar segala salatan khilafah selamat menikmati selamat menikmati